yo guys selamat datang di kedai bang pria kali ini kita akan memberikan tips ya membuat bumbu tumis resep bumbu tumis dari kedai bang pria ini aku percepat videonya jadi agak cepet oke di sini ada bawang merah bawang putih terus sama ketubar bubuk ya rencur bubuk sama kemiri tapi kemiri di sini aku kehabisan guys ya jadi enggak pakai kemiri jangan lupa ada terasi udang guys untuk bawang berambangnya berambang bawang secukupnya aja ya tapi kalau bisa lebih banyak bawang merahnya ya untuk takaranya terserah kalian guys yuk disini kita blender ke sedikit aja ini kita kasih minyak guys ya jangan kasih air dikasih minyak sedikit yang penting dia bisa muter ya kalau dikasih air nanti dia nggak awet ya terus ya nggak bagus karena ini kan bumbu tumis ya lebih baik kasih minyak karena nanti akan ditumis guys misalnya kalau ini dikasih air nanti di sampai harus dikeringkan dulu ya biar airnya habis tapi nanti bumbunya jadi cuma dikit deh kayak buat bumbu exo ya itu kan harus digoreng dulu sampai airnya itu nggak ada sampai sampai dia kering tapi nanti jadi kaya hebat ya oke ini aku kasih minyak terserah minyak matang atau anta guys ya yang penting nanti kan ditumis dulu jadi minyak matang juga nggak masalah kayaknya belum dipakai ya dia pulangin lagi untuk bumbunya ada bawang putih bawang merah secukupnya ya yang penting lebih banyak bawang merahnya terus ada petombar bubuk pencur bubuk sama pemiri ya untuk terasi udang bisa pakai dua dua abis dua biji ini untuk takarannya terus keravelin guys yang penting kalau ditumis aromanya udangnya terus kencur sama ketumbar itu nggak kecium aromanya ya kalau nggak kecium berarti kurang ya jadi udah ada bubuk tumis sisa guys ya jadi nanti kita pakai hari ini ya harus habis kalau nyanyi kita sedihkan kita cuci ya jangan dicampur sama bumbu tumis yang baru nanti yang baru jadinya terkontaminasi guys jadi tuh dipakai kalau nggak dipakai ya dibuang dengan dicampur bumbu tumis yang baru ya jadi ini kita cuci dulu biar nggak terkontaminasi kalau nanti kalau dicampur nanti bubuk tumis yang baru aromanya nggak enak guys karena ini baru buat ya bubuk tumisnya jadi rasanya masih aromanya masih segar guys masih nyengat-nyengatnya jadi masih aku cuci ya disini aku beli berambang sama bawang itu biasanya 1-2 on guys ya 2-2 on karena beli 2 on aja dicampur nanti terasi udangnya itu 2-3 kalau ingin aromanya kuat ya misal 1 on ya 1-2 terasi udang itu udah cukup ya oke ini hasilnya kita taruh dulu di wadah ini wadahnya udah kering gak sih aku ulap pakai pisu pengakai jadi dia udah kering kalau bisa jangan sampai basah takutnya nanti nggak awet ya bumbu tumisnya ini tanpa tambahan garam guys ya takutnya nanti keasinan soalnya aku sebelumnya pernah buat ya aku tambahin bunga marinasi wah itu langsung bikin asin guys jadi mendingan nggak usah ya lebih safety kalau tempat tambahan garam ya biarin original aja ya tuh aroma udah mantep rasa udah rasa ya yang penting kayak terasi terus kencur itu banyakin guys jadi sampai aromanya tuh kecium ya kalau pas ditumis tuh kecium aroma rempah-rempahnya itu bakalan nasi oke oke situ aja guys selebihnya jangan lupa subscribe bye bye oke 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 oke